Halo Sobat Berbocor, kembali lagi kita akan membahas tentang Persebaya Surabaya Ya, ini berita menarik teman-teman ya Setelah Coach Aji Santoso resmi berpisah dengan Persebaya Surabaya Dua asistennya yang sering mendampingi Coach Aji Santoso di Persebaya Juga ikut menyusul langkah Coach Aji Santoso Siapa lagi kalau bukan Bejo Sugiantoro dan Musta Kim Kedua asisten ini juga berpisah, resmi berpisah dengan Persebaya Surabaya teman-teman Ya, ini pun juga sudah dipublikasikan oleh akun resmi Persebaya Surabaya Melalui akun Instagram dari Persebaya teman-teman Persebaya mengakhiri kerjasama dengan Bejo Sugiantoro dan Musta Kim sebagai asisten pelatih Jasa keduanya tentu akan terus tercatat dalam sejarah panjang Persebaya Itu kata-kata yang dituliskan oleh Persebaya di akun Instagramnya teman-teman Jadi, setelah Aji Santoso, kedua asisten pelatih ini juga ikut menyusul langkah Aji Santoso Tentunya Persebaya saat ini benar-benar membutuhkan sosok pelatih dan asisten pelatih teman-teman Karena ada juga kabarnya mengatakan bahwa sebenarnya Persebaya Surabaya ingin memperpanjang atau mempermenenkan Coach Ustonawawi sebagai pelatih kepala Namun, Coach Ustonawawi terbentur regulasi yang ada di Liga 1 teman-teman Yaitu regulasi lisensi pelatih dari Coach Ustonawawi Untuk menjadi pelatih kepala di BRI Liga 1 Pelatih harus memiliki lisensi pelatih AFC Pro Sementara kalau tidak salah, yang dimiliki oleh Coach Ustonawawi yaitu lisensi AFC A teman-teman Jadi, itu yang membuat Coach Ustonawawi belum bisa menjadi pelatih kepala di Liga 1 Apalagi kalau kita melihat catatan dari Coach Ustonawawi setelah memimpin Persebaya Menang dua pertandingan setelah Persebaya ditinggal oleh Coach Haji Santoso Tentunya membuat manajemen Persebaya cukup puas dengan kinerja Coach Ustonawawi Apalagi seandainya Coach Ustonawawi bisa dipermenenkan menjadi pelatih kepala Mungkin sedikit agak bisa menghemat pengeluaran dari Persebaya Surabaya Sekaligus membuat suasana tim tidak terlalu goyah Apalagi kalau ada lagi pelatih kepala baru tentunya akan berubah lagi Cara permainan, cara pemilihan pemain Jadi mungkin itu pertimbangan dari manajemen Persebaya Andaikan tidak terbentur regulasi Kemungkinan besar Coach Ustonawawi memang akan mendampingi Persebaya di pertandingan-pertandingan berikutnya sampai akhir musim Tapi kita lihat saja nanti ke depannya Saya akan membacakan beritanya teman-teman Yang sudah dirangkum oleh bolaspor.com Ya kita persingkat-singkat saja ya teman-teman Yang jelas untuk pertandingan besok melawan PSM Makassar Kami masih dipegang oleh Coach Ustonawawi Ujar manajer Persebaya itu Yahya Al-Katiri teman-teman Jadi tentunya pertandingan melawan PSM Makassar Persebaya masih dipegang oleh Coach Ustonawawi Dan menurut saya ini merupakan ujian yang sesungguhnya oleh Coach Ustonawawi Karena kita tahu sendiri PSM Makassar juga tentunya ingin memenangkan pertandingan di sini Karena di beberapa pertandingan juga di awal-awal Liga PSM Makassar tidak memulai dengan baik juga Ketika Liga berlangsung teman-teman Jadi ini tentunya ujian atau pertandingan yang menarik untuk kedua tim Karena sama-sama tidak memulai Liga dengan baik Ya lanjut Dalam regulasi Liga 1 2023-2024 Setiap tim sebenarnya diwajibkan segera menunjuk pelatih baru Dalam waktu 30 hari setelah mengganti pelatih Berdasarkan regulasi tersebut Kemungkinan Ustonawawi masih bisa mendampingi tim saat dijamu PSS Leman pada tanggal 26 Agustus 2023 Tentu Ustonawawi ada kans untuk dipermanenkan oleh Persebaya sebagai pelatih pengganti Aji Santoso Meski begitu manajer Persebaya Surabaya mengisyaratkan Ustonawawi masih terbentur satu syarat Untuk menjadi pelatih baru Syarat yang dimaksud adalah seorang pelatih kepala wajib memiliki lisensi setara dengan AFC Pro atau UEFA Pro Dan kita tahu sendiri Sementara lisensi Ustonawawi masih AFC A dan saat ini sedang menunggu surat kelulusan dari PSS USEI mengikuti kursi AFC Pro Jadi bagaimana menurut kalian tentang pernyataan dari manajer Persebaya Surabaya itu Yahya Al-Katiris Sebenarnya Persebaya ingin memperpanjang Coach Ustonawawi sebagai pelatih kepala Tapi ia terbentur satu syarat yaitu lisensi yang dimiliki oleh Coach Ustonawawi Jadi bagaimana menurutnya apakah benar nih negosiasi-negosiasi pelatih yang ingin direkrut oleh Persebaya berjalan sesuai rencana Atau bagaimana silahkan komentar kalian ditulis di kolom komentar teman-teman Lanjut Semoga hasil tetap positif dan ke depan kami berharap sebenarnya harusnya kan lisensi Coach Ustonawawi turun September Tetapi ini akhirnya PSS merubah lagi jadwal Jadwal memperolehnya lisensi AFC Pro-nya Coach Ustonawawi manajer Persebaya Yahya Al-Katiri pada Senin tanggal 15 Agustus 2023 Ini memang cobaan kita kan kalau mau bagus seharusnya semuanya jelas ya 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 ini menurutnya kalau saya lihat disini ternyata manajer dari Persebaya Surubaya Menyayangkan PSSI menunda menurunkan lisensi yang diikuti oleh Coach Ustonawawi untuk mendapatkan lisensi AFC Pro-nya Jadi dimundurkan lagi ya makanya Coach Ustonawawi kemungkinan besar tidak bisa mendampingi Persebaya sebagai pelatih Permanen sebagai pelatih kepala permanen untuk Persebaya Surubaya Tapi ya sampai sekarang kejelasannya masih gini-gini aja belum jelas Yang seharusnya selesai Juli September dimundurkan sampai tidak tahu itu bulan September atau Desember kata Yahya Yahya Al-Katiri pun mengkritik PSSI yang belum segera menurunkan lisensi AFC Pro dari Ustonawawi Kami ingin memperpanjang tapi kondisinya seperti ini mau gimana ujar Yahya Al-Katiri Jadi emang ada niat dari manajemen Persebaya untuk memperpanjang Coach Ustonawawi Karena tren positif yang dihasilkan setelah Persebaya mengakhir kerjasama dengan Coach Aji Santoso Tapi ya itu sekali lagi terbentur dengan regulasi yang ada di BRI Liga 1 teman-teman Yaitu lisensi AFC Pro untuk menjadi pelatih kepala di BRI Liga 1 Sementara Coach Ustonawawi masih memiliki lisensi AFC A Kondisi lisensinya belum turun Harusnya turun bulan September Kalau September kan bisa terus berarti ya Tapi kenyataannya sampai sekarang belum ya Makanya saya juga PSSI harusnya kan Salah satu yang membuat organisasi itu baik atau tidak adalah perencanaan Berarti ini ada perencanaan yang kacau di tubuh PSSI Kalau menurut saya itu ujarnya Dengan kondisi saat ini tentu manajemen Persebaya tidak bisa mempermaninkan Ustonawawi Sebagai pelatih baru pengganti Aji Santoso Tidak bisa kalau kondisinya sekarang harusnya kita bisa Bisa aja seperti itu bisa aja ujarnya ya Al-Katiri Kita maksudnya spor sistemnya lumayan udah Alhamdulillah Kita departemen-departemen sudah dirapikan semuanya Ya insya Allah spor sistemnya udah kuat kan Seperti itu ujarnya teman-teman Ya dan tentunya kalau memang Coach Ustonawawi tidak bisa dipermaninkan Karena terbentur lebih besar regulasi Tentunya kita akan menunggu siapa yang akan melatih Persebaya sampai akhir musim Ya siapa kira-kira teman-teman yang cocok untuk menjadi pelatih Dari Persebaya setelah lensernya Coach Aji Santoso Dan tidak bisanya Coach Ustonawawi untuk menjadi pelatih kepala di BR Liga 1 Karena terbentur satu syarat yaitu syarat lisensi AFC Pro Sementara Coach Ustonawawi masih memiliki lisensi AFC A Tentunya kita hanya menunggu dan berharap Persebaya tetap menampilkan permainan terbaik dan mendapatkan hasil terbaik Tentunya karena lawan-lawan yang akan dilawat semakin kuat Tentunya apalagi lawan berikutnya akan menghadapi PSC Makassar Dan setelah melawan PSC Makassar Persebaya akan menghadapi PSC Sleman Oke sampai disini dulu Stay healthy No bubble bubble Bye-bye Sub indo by broth3rmax